Salam Pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Hingga hari kedua pencarian pendaki Gunung Wilis, Muhammad Agus, warga Cengkareng, Jakarta Barat, korban yang dilaporkan hilang belum ditemukan. Basarnas, BPBD yang dibantu relawan, menerjunkan 29 personil yang terbagi dalam 3 regu. Petugas menyisir dari titik lokasi hilang kontaknya korban hingga pos zero. Sebagian petugas juga menyisir lokasi lain hingga roro kuning. Tetapi hingga sore hari belum ada tanda-tanda keberadaan korban, sementara petugas BPBD kembali melakukan dropping logistik untuk menunjang kebutuhan petugas dalam pencarian korban, Novik Hariyadi, Komandan Regu Basarnas Jawa Timur Bojonegoro, mengatakan pencarian di hari kedua menerjunkan 29 personil, pencarian masih dilakukan secara manual. Besok, pencarian dibantu menggunakan drone infrared untuk menerobos lokasi yang dimungkinkan tidak bisa dijangkau pencarian manual. Dua ini bagaimana hasilnya Pak? Untuk pencarian dari hari kedua ini hasilnya masih new hill, masih new hill untuk sehari hari ini. Untuk radius, Pak, apakah sudah diperluas dari radius awal? Untuk pencarian hari ini kita perluas dari mulai dari Skartaji menuju ke arah sisi kiri dan kanan menuju ke lokasi kejadian. Ada juga lost contact tersebut. Ada berapa banyak personil yang diturunkan hari ini? Untuk hari ini 29 personil, mulai dari Basarnas, BPPD Nganjuk, dan Relawan ataupun Tumsar Gabungan. Tambahan personil, Pak, hari ini dari mungkin dari komunitas-komunitas percinta alam? Baik, sore hari ini barusan diberengkatkan dari teman-teman Wanadri dari Bandung, empat orang untuk penyisirannya dari lapangan menuju ke kem Skartaji. Sementara untuk hari kedua ini masih belum ada tanda-tanda yang kita temukan. Untuk langkah selanjutnya nantinya seperti apa Pak? Untuk langkah selanjutnya kita mungkin untuk memperluas darah pencarian, kita juga melibatkan warga lokal juga untuk melaksanakan pencarian. Mungkin di sekitar Skartaji ke bawah, dia agak ada aliran sungai. Tapi memang medaninya cukup sulit untuk dijangkau. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsa bila izin ulur diri dan sampai jumpa.